Tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa sholat rawa itu ada doa khusus Asyadu ala ilaha illallah Astagfirullah As'alukal jannah Wa'a'udzubika minan nar Allahumma innaka'afu'un Tuhibbul'afwa fa'fu'anni Ini bukan doa sholat rawa Banyak mengira, orang mengira ini doa sholat tarawah Saya kalau tanya di majelis taklim Ini doa apa Bapak Ibu? Jawabannya doa sholat tarawah Bukan, ini bukan doa sholat tarawah Lalu doa apa ini? Oh iya terima kasih Baik Terima kasih Jadi ini bukan doa sholat tarawah Ini bukan rangkaian sholat tarawah Andai kan kita sholat tanpa baca ini Tarawahnya tetap sah Nah ini doa apa? Ini ada di dua hadis yang digabung jadi satu Hadis yang pertama di Soheh Ibn Huzaimah Yang menjelaskan bahwasannya untuk membaca syahadat tawhid Perintah dari Nabi untuk membaca istighfar Perintah dari Nabi untuk minta surga Perintah dari Nabi untuk dijauhkan dari api neraka Lafadnya bukan lafad Nabi Perintahnya dari Nabi, lafadnya bukan lafad Nabi Sehingga kalau Bapak Ibu nanti buka di kitab-kitab hadis Tidak akan nemu bunyi doa ini Yang asyadu ala ilahilallah sampai wa'udhubika minannar Karena perintahnya memang perintah Nabi Tapi lafadnya lafad ulama Lafadnya adalah lafad ulama Syahadat tawhid Asyadu ala ilahilallah Perbanyak istighfar Astagfirullah Minta surga As'alu kal jannah Jauh dari api neraka Wa'udhubika minannar Jadi lafadnya dibuat Bukan lafad dari Nabi Tapi perintahnya memang ada Nah ini adalah doa untuk menggapai lailatul qadar Bagian kedua Allahumma inna ka'afun Itu adalah pertanyaan Aisyah kepada Nabi Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi Wahai Rasulullah Apa yang harus saya lakukan Doa apa yang saya baca Untuk menggapai lailatul qadar Jika saya mendapatkan lailatul qadar Jawaban Nabi Kuli katakanlah Kuli katakanlah Allahumma inna ka'afun Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Nah ini perintah Nabi Nah ini perintah Nabi Untuk menggapai Atau ketika menggapai lailatul qadar Sehingga doa ini bukan doa sholat Tarawih Tapi doa untuk menggapai lailatul qadar Bisa dibaca sepanjang malam Mulai maghrib sampai subuh Selagi kita sempat kita baca Tapi kadang masyarakat menganggap Ini doa Sholat Tarawih Gimana Pak? Rangkaian Tarawih Oh bukan Ini bukan rangkaian Tarawih Oh iya betul Masyarakat mengira ini rangkaian Sholat Tarawih Oh iya Jadi itu bisa dibaca setiap saat Iya untuk menggapai lailatul qadar Silahkan bermagrib dibaca Mau isyak dibaca Setelah isyak dibaca Setelah Tarawih dibaca Mau sahur dibaca Allahumma inna kafun Tuhibbul afwa Fafu'anni Bahkan mau berangkat subuhan Belum adhan dibaca boleh Karena ini doa menggapai lailatul Qadar sepanjang malam Jadi bukan hanya Di sela-sela-selat Tarawih Tapi karena tidak tahu Sehingga kalau misalnya ada imam Yang sholat Tarawihnya tidak pakai Asyadu'ala ilaha illallah Dikira imamnya pelit Wah imamnya pelit Ram mimpin dungo Dikira imamnya Tidak mau mimpin Doa bukan Karena memang imamnya paham Kalau itu bukan doa Solat Tarawih Ada tidak yang tidak baca itu? Ya Banyak Masih banyak yang baca Banyak yang tidak? Jadi Ini silahkan diedukasi Dipahamkan Bahwa doa ini bukan doa Solat Tarawih Tapi doa menggapai lailatul Qadar Karena kalau tidak diedukasi Tidak dikasih tahu Dikira Dungone Solat Tarawih Jadi Banyak mengira begitu Saya setiap bertanya Doa apa ini? Jawabannya Doa Solat Tarawih Kalau doa Witir Betul ada dituntunkan Subhanal Malikil Kudus Itu betul dituntunkan Subhum Kudus Rabul Malayikati Waruh Itu memang Betul Tetapi kalau yang Doa tadi Itu Doa Menggapai Lailatul Qadar Baik Beripun Witir Oh iya Setiap kita witir Itu Doa witirnya Ya begitu Ya itu doa witir Kapan saja Silahkan baca itu Termasuk pada saat Witir Itu juga disunnahkan Membaca doa Kunut Sunnah Tidak wajib Kunut witir Kalau bulan Ramadan Kunut witir itu 15 ke atas Kalau apal Kalau tidak apal Jangan Mah repot Nanti jenengan Allahumma Dinafi Manhadain Wafi Nafi Manafaid Watawalla Nafi Mantawalait Apa mau ya Jadi Ini Doa Kunut Witir Kalau kunut witir itu Sun Sunnah Kalau kunut subuh Perdebatannya Panjang Tidak saya bahas ini Perdebatannya panjang Tapi kalau kunut witir Jelas Itu adalah Sun Sunnah Tetapi Bapak Ibu Yang berbahagia Yang di rumah Tidak Kalau belum apal Doanya Ya diapal Nose Kalau tidak apal Doanya Jangan coba-coba Mimpin Mengku malah Gerogi Gembrobius Jadi Ini Sunnah Nabi Sallallahu Alhamdulillah Setelah 15 Ke atas Kalau di bulan Ramadan Kalau di luar Ramadan Kalau witir Boleh Kunut Silahkan Kalau mau Kunut Kalau tidak kunut Gimana Boleh Karena statusnya Tidak wajib